Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas. Pada video kali ini kita akan membahas pelati Timnas Malaysia Tan Seng Ho yang mulai beri terroh mental bagi Timnas Indonesia akibat kehilangan banyak pemain. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe agar tidak kita galang berita-berita terbaru lainnya. Pelati Timnas Malaysia Tan Seng Ho, timatan target ambisius pada pial IFF 2020 yang bisa jadi alarm peringatan bagi Timnas Indonesia yang jadi pesaing di fase grup. Tan Seng Ho bertekad membawa Harimau Malaya meraih hasil lebih baik dibanding pada edisi sebelumnya. Pada edisi piala IFF 2018, Malaysia hanya menjadi runner-up setelah kalah dari Vietnam di laga final. Penantian Malaysia kembali juara setelah terakhir pada piala IFF 2010 kembali fokus. Tan Seng Ho tak memenuhi pahit itu kembali berulang pada piala IFF 2020. Dia menegaskan anak aslinya harus siap dengan tantangan tinggi yang ditargetkan, yaitu kembali melangkaki final piala IFF. Kami ingin Tim bisa lebih baik dibanding edisi sebelumnya. Kami harap ketika tiba di Singapura, Seng Ho pemain sudah siap dengan level kepercayaan Wirtigi untuk menghadapi tantangan di piala IFF, kata sang pelati seperti ini putih pemalai maimau pada Kandis 2 Desember 2021. Pada final piala IFF 2018, Malaysia Minhan Imbang 22, Vietnam di Stadion Bukit Jalui, namun pada Liga 2, final di Stadion Mindi, Malaysia kalah 0-1, melalui gol yang disedak oleh Nguyen An Lid. Harimau Malaya kalah dengan agregat 23. Malaysia akan memulai perjuangan yang berupi, piala IFF 2020 melawan Kambodja pada 6 Desember 2021. Setelah itu, mereka akan berjibah kubilaman Laos pada 9 Desember, Vietnam pada 12 Desember, dan Indonesia pada 19 Desember. Namun, Malaysia dipastikan akan kehilangan dua pemain asal KL City FC, Nuhmat Akram Mahinan, dan Tengi Palat saat menghadapi Kambodja. Kedua pemain yang membantu KL City FC mengeluar Malaysia Cup semalam mengalami cedera serus pada laga tersebut dan butuh waktu untuk pemulihan. Akram mengalami robet otot pada pangkal paha dan Kedua mengalami robetan mendidikan menutupnya. Menurut dokter, butuh waktu lama untuk pulih dari cedera. Jadi kami harus melupakan layanan mereka, kata Chen Ho. Saat ini, kami tidak memanggil pemain lain untuk menggantikan mereka. Kita berkonsentrasi pada setiap pemain yang ada. Kami berharap para pemain lain siap mental dan fisik untuk menjalani perlaman kali ini. Katanya kepada pertemuan saat sesi latihan di Timus Komplis Ularaga PKSM di sini. Bagaimana menurut teman-teman?